Ya, Pemirsa 2 TPS di Boyolali, Jawa Tengah melaksanakan PSU atau pemungutan suara ulang. Ya, PSU dilakukan karena sebelumnya ditemukan warga tak berkati P. Boyolali mencoblos di kedua TPS tersebut tanpa membawakan syarat surat pindah. TPS 7 dan TPS 6 Desa Kadireso, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU pada Jumat pagi. PSU terpaksa dilakukan karena terdapat warga yang tak memiliki KTP Boyolali ikut mencoblos di kedua TPS tersebut. Meski dilaksanakan pada hari kerja, namun warga Desa Kadireso tetap antusias mengikuti PSU. Mereka datang silih berganti demi menggunakan hak suaranya. Tak hanya itu, petugas KPPS didampingi saksi dan petugas kepolisian juga mendatangi sejumlah rumah warga yang tidak mampu datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan di rumah. Selain faktor usia yang sudah lanjut, sebagian warga tidak bisa datang ke TPS karena sakit. Ini habis operasi pengambilan pen. Kapan itu, Pak? Kemarin. Jadi belum bisa untuk aktivitasnya? Belum, ya. Baru kemarin sore pulang dari rumah sakit. Terus waktu tanggal 14 kemarin juga sempat menggunakan hak suaranya ke TPS? Sempat, ya. Tapi bisa datang waktu itu? Bisa. Belum ini belum operasi. Ketikatan PSU pagi ini berjalan dengan sangat baik. Kemudian kami cek juga daftar kehadirannya. Yang hadir sampai pukul 10 ini sudah hampir 70 persen. Artinya masyarakat tetap antusias walaupun di jam kerja. Dan kami tidak melihat ada satu fakult yang sedukan pelanggaran. Nah, ada pun kenapa hari ini sampai dilakukan PSU seperti di tempat-tempat yang lain. Bahwa ada satu kesalahan prosedur dilakukan oleh kawan-kawan KPPS waktu pemungutan suara tanggal 14 Februari. Warga yang tak mampu datang ke TPS merasa sangat terbantu dengan aksi para petugas KPPS ini. Mereka mengaku meski pemungutan suara diulang, namun prosesnya tidak merepotkan warga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, INews melaporkan.